Minuman keras tampak selalu menjadi penyebab seseorang menjadi kehilangan akal sehat. Demikian juga yang terjadi pada ketiga tersangka pengeroyokan terhadap. Berkawan dengan siapa saja tentu tidak dilarang. Tapi jika tidak pandai membeli teman, maka bukan tidak mungkin seorang kawan akan membawa kita dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tampaknya pelajaran ini yang mulai dirasakan oleh seorang pemuda sebut saja Yanni. Pada tahun 2004, ia membela kawannya sebut saja namanya Andi yang bersaturu dengan Julianto. Akibat perkelahian yang tidak seimbang, Julianto menerita luka parah yang berhujung pada kematian. Minuman keras tampak selalu menjadi penyebab seseorang menjadi kehilangan akal sehat. Demikian juga yang terjadi pada ketiga tersangka pengeroyokan terhadap Julianto, sebut saja mereka adalah Yanni, Rudy, dan Doni. Ketiga pemuda tersebut saat itu sedang besta minuman keras di wilayah Medan Marelan, tak jauh dari tempat mereka tinggal. Saat mereka asik menikmati minuman keras, mereka dikejutkan dengan Andi yang sedang berlari menyelamatkan diri. Andi mengatakan kepada ketiga orang temannya bahwa saat itu ia sedang bersaturu dengan Julianto. Bahkan malam itu Andi sempat dipawa ke kantor karamil oleh Julianto dan beberapa temannya. Andi mengaku di kantor karamil tersebut, ia sempat dipukuli oleh Julianto yang dibantu dengan beberapa orang temannya. Terus itulah bang, jumpa kami di dalam gang bang. Pas kami duduk-duduk, jumpa dia bang, dia datangi kami. Setulah dia bilang bang, kayak mana kalian kawan dipukuli kok diam aja. Terus dia bilang bang, kayak mana kalau ada jumpa udah kita habisi aja. Dia bilang gitu bang, kami gak ada jawab bang. Untuk menghilangkan rasa sakit hati setelah mendapat pengenayaan dari Julianto dan teman-temannya, Andi ikut pesta minuman keras bersama ketiga kawannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di jalan jumpa korban berhenti, dia mengendarai kereta bang, berhenti dah. Tanya sama kami. Pas depan saya lah dia tanya, kenapa aku joket. Gak ada kami jawab bang. Gak lama kemudian, dari belakang bang, tiba-tiba membaca kepala dia bang. Tiba kamu tanpa kembunan. Tiba kamu tanpa kembunan. Tiba kamu tanpa kembunan. Tanpa SKISI KAMUKUL Nah, siapa kami berhasil dari belakang bang yang memiliki tempatnya. Tiba kami tanpa kembunan. Tiba kami tanpa orang-orang yang terbaru, Tiba kami tanpa kembunan. Tiba kami tanpa kembunan. Tanpa Skisian, tujuan pasangan. Tiba kami tanpa kembunan. Menantikan kembunan. Kami sudah, kami dengan suara kereta Pak, ketempatan suara kereta itu kami kenal Pak, suara kereta ketua TPI Medan Marela Pak, Pak Mulyadi Pak, dari situ kami takut Pak, kami lari Pak. Pengeriokan tersebut baru berakhir ketika salah seorang pengurus kampung Medan Marela menemboki aksi merena. Tanpa mikir panjang, keempat tersangka yang telah dikenali identitasnya tersebut langsung melarikan diri dan meninggalkan dunia terakhir.